Peringati Hood Dharma Wanita Persatuan DWP ke-20 2021 tahun 2020, anggota Dharma Wanita Persatuan Aceh diharapkan mampu mengadvokasi pengoptimalan dalam pemanfaatan dana desa dengan ikut berperan aktif dalam musyawarah di kampung masing-masing, sehingga kegiatan terhadap penguatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan bisa mendapat perhatian khusus. Hal itu disampaikan pembina DWP Aceh, Diyah RTI Dawati dalam sambutannya pada peringatan Hood DWP ke-21 di Aula Sekretariat DWP Aceh Lampineng Kamis 10 Desember 2020. Peringatan Hood DWP ke-21 tersebut diawali dengan pemotongan tumpeng oleh pembina DWP Aceh dan Ketua DWP Aceh, Safrida Yuliani. Turut disaksikan pula secara langsung oleh pembina DWP Kabupaten Aceh Utara, Jud Ratna Irawati, dan seluruh Ketua DWP Kabupaten dan Kota Seaceh. Untuk mendukung pengoptimalan itu, kata dia, tim penggerak PKK Aceh mengaku siap menjalin kerjasama sebagai upaya bersama dalam pembangunan daerah agar berjalan lebih maksimal dan tepat guna. Selain itu, Diyah juga menyampaikan rasa prihatinnya kepada sejumlah daerah yang terkena musibah banjir yakni Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Loksmawe. Ketiga kabupaten dan kota tersebut merupakan wilayah terparah terdampak banjir akibat kuyuran hujan. Sementara itu, Ketua DWP Aceh Safrida Yuliani mengatakan, peringatan ulang tahun DWP yang ke-21 tahun 2020 mengusung tema meningkatkan peran Dharma Wanita Persatuan dalam pemberdayaan perempuan di era digital untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga Indonesia. Tema ini didengungkan oleh DWP Pusat kepada seluruh DWP Provinsi yang ada di Indonesia. Ia menjelaskan, pengambilan tema tersebut sebab sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan dunia pada saat ini sudah tidak terlepas dari digitalisasi. Oleh sebab itu, tak bisa dipungkiri teknologi digital sudah menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi bahkan ketahanan keluarga. Dengan demikian, Safrida mengungkapkan, melalui digital, DWP bisa mengoptimalkan kinerja organisasi dalam menjalankan tiga program strategis DWP Aceh. Yaitu pengawatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.